Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryugo Gaming Dan hari ini aku buat Create player nya satu aja teman teman ya Jadi ini nanti malam Jadi gini yang hari ini aku kan buat ini Jadi tentang serba serbi tentang Create player kenapa kok aku buat Video ini karena Lumayan banyak dari kalian yang Pertanyaan mengenai masalah create player Dari mulai tanya bang cara nge-save ya gimana Terus Bang cara mengindahin ke klub gimana Cara mengindahin ke tim nasional gimana Cara menghapus ya gimana itu lumayan banyak yang tanya Makanya akhirnya aku putuskan untuk membuat video ini Jadi yuk kita mulai teman teman ya Jadi gini Untuk pertama untuk masalah membuatnya dulu Jadi membuatnya itu ada dua macam Jadi gini kalian dari menu edit ini Masuk ke players Terus create player Nah dari sini Itu kalian bisa buat manual Kayak aku biasanya itu loh Jadi kalian isi sendiri mulai dari nama Basic setting Posisi Ability Terus sampai appearance Sampai motion Kalian isi sendiri manual Nah mungkin untuk di appearance Misalkan kalian kebingungan Contoh nih Misalnya di face ya Terus di eyes Misalnya kalian bingung nih Lubang Upper eyelid Ht itu apa Yang inner Terus upper eyelid Wd yang inner apa Terus bedanya sama ini apa Bedanya sama ini apa Nah kalian coba aja Jadi cobanya gini Ini kan 0 nih Plus 0 kan Kalian coba yang paling besar Sama yang paling kecil Jadi kalian paling besar kan plus 7 Nah kalian coba yang plus 7 Terus kalian pindahin ke yang main 7 Nah kan kelihatan tuh Oh berarti ini yang ini Nah kelihatan kan Jadi untuk itu Yang ini tuh untuk merubah Ini mata yang bagian dalam Nah untuk Apa tuh namanya Kayak agak terbuka Apa tertutup Nah kalian coba aja Misalnya Nah kalau yang ini apa Nah dicoba aja Nah kalian tau kan Nah bedanya Oh ini yang mata luar Yang disini Nah jadi Tinggal dilihat aja Seperti itu Bandingkannya dari yang paling besar Sama paling kecil Caranya gitu temen-temen Contohnya yang lain nih Misalnya kan nose Sama juga Jadi ya semuanya Kalian lihat sendiri aja Nose hate Ini apa bang Nah kalian coba aja Nah ini kan Oh ini tinggi-tinggi Tinggi rendahnya hidung Hidungnya Agak tinggi Apa agak rendah Nah Seperti itu Jadi kalian bisa coba-coba sendiri Nanti kalian bisa Buat sendiri Seperti itu temen-temen Nah itu untuk Cara manual Nah tapi mungkin Kalau kalian malas Untuk mengedit Face-nya sendiri Nah Kalian bisa juga dengan cara Base copy temen-temen Nah ini Base copy ini Nah tapi sebelum kalian kesini Kalian harus tentukan dulu Wajah siapa yang akan kalian copy Contoh nih Misalnya ya Aku misalnya aja Misalnya kalian mau Membuat Sergio Ramos yang sekarang Jadi dulu aku sudah pernah buat Memang Jadi gini Nah Jadi misalnya kalian mau buat Sergio Ramos yang sekarang Yang sudah kunciran ya Karena kan sekarang untuk Ramos yang disini itu kan Masih Ramos dengan rambut yang dulu Yang masih sisiran ya Nah kalian mau buat yang kunciran Caranya gimana Dengan base copy ya Kalian secara bisa sih Buat kayak tadi Manual Buat sendiri semua Aparensi yang kalian buat sendiri Bisa Tapi kalian bisa juga Base copy Caranya gini Kalian cari dulu Wajah siapa yang mirip dengan Ramos Kalau mirip banget sih Gak mungkin Tapi paling gak Yang paling menyerupai Paling mirip cari siapa Nah contoh nih Kalian carinya gini Ke players Terus ke edit player Nah ini kalian Kalian lihat satu-satu Contoh nih Tapi ya ini harus cari manual juga ya Susahnya gitu sih Contoh kalian lihat Cars Nah yang real face Siapa nih Leno mirip gak Nah bukan Robolding mirip gak Bukan lah Tapi itu susahnya Kalian harus cari satu-satu Yang mirip siapa Nah Kalau Ramos Sejauh ini Itu aku melihat Yang paling mendekati Itu di Porto Sergio Oliveira Ya Kembali lagi Mirip Enggak Kalau mirip banget sih Enggak Tapi paling gak Rambutnya menyerupai Sudah kunciran Dan ada Apa namanya Brewoknya Jadi Ya agak-agak mirip Dengan Ramos yang sekarang Nah jadi Sudah dapat nih Ini ya Jadi oke Jadi kalian ingat-ingat Sergio Oliveira Main di Porto Nah kalian kembali lagi Ke menu awal Oke kembali lagi Kesini Nah kalian terus Ke players lagi Terus Ke create player Nah Kali ini kalian ke base copy Pilih yang base copy Oke next Terus kalian Cari tadi Liga Portugal Ke Porto Ya Terus kalian pilih yang Sergio Oliveira Yes Next Nah Sudah kan Sudah jadi Wajar sudah jadi Jadi kalian Untuk appearance nya Kalian sudah gak bisa Merubah face dan hairstyle Karena itu sudah Real face ya Punyanya Sergio Oliveira Nah tapi Ini kalian harus Ubah disininya Jadi untuk nama Semuanya Yang lainnya Dirubah semua Dari nama Basic setting Register position Playable position Ability Appearance juga Dirubah yang fisik Dan Strip style Dan motion Dirubah semua Sesuai profilnya Ramos Jadi kayak nama Dirubah Namanya Sergio Ramos Terus posisi juga Dirubah Terus Ability juga Dirubah Karena kan beda Jadi nanti bakalannya itu Wajahnya-wajahnya Sergio Oliveira Tapi nanti profilnya Profilnya Ramos Termasuk tinggi badannya Tinggi badannya Ramos Selebrasi goalnya Juga punya Ramos Nah caranya seperti itu Teman-teman Jadi itu dua Cara untuk create player Satu kalian buat manual Satunya base copy Nah aku coba ganti deh Bentar ya Ganti sedikit ya Nah ini kalian tinggal ganti aja Sergio Ramos Bentar Ya ini Sergio Ramos Nah sudah misalnya Contohnya gini aja deh Sergio Ramos Sudah ya Nah Terus Nationality aku ganti ya Sebentar Nationality aku ganti ke Spanyol Bentar Oke ya Spanyol ya Ya sudah Terus Cara Nah sekarang Cara nge-save nya gimana bang Nah gini Jadi kalian oke Ini di oke aja Oke Dan untuk meng-oke itu Kalian minimal harus mengisi nama ya Semua kosong bisa Tapi sempatnya nama harus diisi ya Oke Nah Cara nge-save nya gimana Jadi kalian kembali ke menu awal Seperti ini ya Itu yang paling dari kedua dari bawah teman-teman Ini di atasnya lo Save Udah Tinggal di-save aja Selesai teman-teman Atau kalau kalian pakai auto-save Itu kalian tinggal keluar aja Keluar dari menu edit Otomatis akan ke-save sendiri Oke ya Itu cara nge-save nya Beres Nah sekarang Bang gimana caranya Kalau mau mendelete Pemain yang sudah kita buat Jadi gini Pemain yang kalian buat itu Akan masuk di folder ini Jadi kalian ke player Kalau mau lihat lagi Gini ke players Terus kalian ke edit player Jadi ini untuk melihat Pemain yang sudah kalian buat Kalian pilih yang paling bawah Other Ya masuk ke other Terus ke created players Jadi di created players itu adalah Semua pemain yang sudah kalian buat Nah kalian cari tadi Sergio Ramos nih Nah sudah ada kan Nah ini disini Nah kalau mau nge-delete Mau nge-delete pemain yang sudah kalian buat Enggak apa saja segitiga teman-teman Ya delete Selesai Sudah Seperti itu Nah sekarang gini Bang gimana caranya untuk memasukkan ke tim nasional Contoh ya Oke jadi gini Kalian buat dulu lagi misalnya nih Aku buat aja biasa ya Kayak gini Nah ini Cukup diisi satu namanya A misalnya Udah A Udah Ini sudah bisa kalian oke Ya sudah terdaftar si A Nah Cara yang memasukkan ke tim nasional Itu adalah kalian kesini Jadi dari menu awal Terus kalian ke ini National Team Selection Sorry Bentar Nationalitynya harus kalian isi dulu Jadi kalian di edit dulu Sorry salah salah Lupa aku Nationalitynya harus kalian isi dulu Karena tadi belum aku isi ya Tunggu-tunggu aku isi dulu ya Si A ini Oke A ini aku Nah gini Jadi aku jelaskan sekalian ya Kalau tim nasional Jadi gini Kalau kalian mengisi tim nasional Nationality ini ya Itu kan Jadi gini Seluruh Negara itu ada disini Kalau kalian pas Saat membuat pemain Maksud ya Saat kalian membuat pemain seperti ini Kalian membuat si A Nationalitynya apa Itu semua negara ada Contoh di Afrika nih Semua ada Jadi kayak Benin Botswana Terus Burundi Cabo Verde Central African Republic Chad Komoros Itu semua ada Djibouti Tapi Jadi semua ada kalian tuh Banyak banget kan Banyak banget kan Tapi Yang bisa dimainkan Istilah itu Negara yang ada Di PES Yang bisa dimainkan Itu gak semuanya ada Maksud ya teman-teman ya Contohnya gini Kalau kalian memilih Nationality Untuk Criter Misalnya Burundi Ada disini Kalian pilih Burundi bisa Misalnya nih Pilih Burundi bisa Tapi Negara Burundi kan Belum ada di PES Jadi belum bisa dimainkan Belum bisa menggunakan Negara Burundi di PES Makanya itu Kalau kalian mau Memasukkan pemain Buatan kalian ke team nasional Itu kalian harus pilih Nationality Yang memang negaranya ada Di PES Maksud ya teman-teman ya Jadi contohnya Kalau misalkan Afrika Itu kalian Pilihlah Algeria Atau mungkin Kamerun Yang memang ada Negaranya Itu juga berlaku Di Become Legend Jadi kalau kalian main Become Legend Itu Kalau kalian mau Dipanggil ke team nasional Itu kalian harus Di awal Kalian harus Ngeset Ngeset Pemain kalian Itu nationalitynya Negara yang ada Di PES Kembali lagi ke tadi Kalau kalian pilihnya Misalnya Chat Milih chat Gini ya Itu kalian gak akan Dipanggil ke team nas Di become legend WP Kalian main bagus Karena memang Negara chat Belum ada di PES Jadi kalian harus pilihnya Misalnya itu Kamerun Nigeria Atau Ya apalah Pantai Gading Ghana Itu baru bisa Nah Aku soalnya Tadi aku pilih ke Albania aja Nationality ya Albania ada Soalnya Oke Si A Si A Nationality Albania Oke Jadi udah Nah Cara yang memasukkan Ke team nasional Gimana Jadi gini Simpel sih Kalian Menuju ke Dari menu awal Kalian menuju ke National team selection Nah Terus kalian menuju ke Negara yang Tadi sudah Kalian set Jadi kalian menuju ke Europe Albania Nah Jadi gini Untuk Team nasional Itu kan ada Maksimalnya Squadnya Jadi istilah itu Team nasional Tidak mungkin Lebih dari 23 Atau 26 Sekitar Kalau di Eropa Ada Beberapa negara Khusus Yang bisa 26 Negara peserta Euro kemarin Tapi Normalnya 23 Jadi makanya Kalian Gak bisa Add a player Karena ya itu You cannot register Any more player To this team Karena memang ini Sudah 26 Kalau ini ya Caranya gimana Jadi kalian Harus mengganti Salah satu pemain Contoh tadi ya Misalnya Cilakesi ini Yang akan aku ganti ya Dengan A Jadi kalian pilih aja Ke Cilakesi Terus Nah Terserah Kalian bisa Remove player Atau change to the squad Tapi kalau aku bisa Lebih ke change to the squad Kalian change to the squad Terus Udah Cari aja si A Nah ini dia Udah Kalian tinggal masukin Nanti otomatis Si A masuk ke Albanya Dan Kalian kalau mau pakai Albanya Mungkin main cup Atau main local match Sudah ada si A Disana Atau pemain buatan kalian Kayak gitu Cara untuk team nasional Oke Sebentar Udah 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 ya Nah Terus Sekarang Gimana caranya Untuk masukin ke club Teman-teman ya Oke Jadi untuk club Itu kalian Dari menu awal Itu kalian ke Transfer Ini Ke transfer Nah Ke transfer Terus Nah sebelum itu gini Kalian harus menentukan dulu Ke club mana Pemain buatan kalian Akan kalian pindahkan Contoh nih Misalnya aku mau Mendalin ke Chelsea Misalnya Nah kalian Masuk aja ke Chelsea Pilih ke Chelsea ya Nah Terus Kalian add a player Kali ini Ya Kayak tadi bisa sih Kalau kalian mau mengganti Misalnya pulisit diganti Itu bisa sih Ke A tadi Tapi kalian bisa add a player aja Add a player Terus Cari yang paling bawah Ke other lagi Other Terus ke created players Terus cari si A Mana Nah ini dia A Sudah Pilih aja Yes Sudah Dan si A sudah Terdaftar sebagai pemain Chelsea Si A Sudah terdaftar Oke ya Nah Terus Misalnya kalian Aduh salah bang Mau midahnya gimana Aku harusnya gak mau ke Chelsea nih Mau aku pilih ke Arsenal aja Cara midahnya gimana Gampang Simple temen-temen Tetap di Chelsea Kayak tadi tetap di menu transfer Ke Chelsea Terus kalian pilih si A Nah Kalian misalkan mau pindahin ke Arsenal Kalian pilih yang paling atas Transfer to other team Jadi pindahin ke Arsenal Otomatis Yes Dan sekarang Si A sudah terdaftar sebagai pemain Arsenal Ini dia Nah Sudah kan Nah Caranya bisa tadi bisa pindahin Bisa juga gini Misalkan Aduh salah lagi bang Mau pindahin lagi bang Si A pindahin ke MU Misalnya Oke Nah Kalau nanti kan transfer to other team Nah kalian bisa juga Change to the squad Nah Kalau change to the squad Itu tuh kayak di barter Misalkan ya A di change to the squad Dengan pemain MU Oke mana MU Ya ini dia Nah Misalnya kalian ganti dengan Lindelof Berarti nanti Lindelof akan menuju ke Arsenal Dan si A menuju ke MU Itu caranya seperti itu teman-teman Oke ya Nah Kalau terus kalian gak jadi bang Mau di delete aja Yaudah Berarti kalian tinggal Kembali tadi ke transfer Pokoknya transfer Terus di Arsenal Nah pilih A nya Terus remove player Nanti si pemain akan Kembali ke free agent Sudah selesai Hilang Seperti itu teman-teman ya Nah Tapi ada kasus khusus teman-teman Jadi misalnya nih Misalnya kalian bang Si A atau pemain buatan kalian Mau aku pindahin ke Aston Villa Oke Pindahin ke Aston Villa Terus add a player kan Loh kok gak bisa bang You cannot register any more player To this team Nah Jadi gini Kalau gak bisa Itu Berarti Sudah penuh Squadnya Jadi kalau tadi Tim nasional Penuhnya 23 atau 26 Kalau di level klub Itu Maksimalnya adalah 40 pemain Jadi Di setiap klub Maksimal hanya bisa menampung 40 pemain Tidak bisa lebih dari itu Nah Kalau seperti ini terus gimana Nah caranya gimana Jadi caranya kalian Buang salah satu pemain Nah mungkin kalian bisa juga Cari aja pemain yang paling Kalau ada pemain yang memang Pindah di Bursa Tansar Boleh dipindah Tapi kalau memang gak ada Cari aja Pemain yang paling Jelek Contohnya ini Swing Calls Nah Kalian buang aja si Swing Calls Bersama kalian pilih ke Swing Calls Terus ke Remove Layer Jadi nanti Swing Calls-nya Jadi pemain free agent Gak ada klubnya Dan setelah free agent Kan dia sudah free agent tuh Nah kalian Kembali lagi ke sini Ke add a player Tinggal masukin si A Udah masuk Jadi Swing Calls keluar Free agent Si A-nya masuk Selesai seperti itu teman-teman Nah Terus gini Untuk Master League Become Legend Caranya sama ya Jadi pokoknya kalian buat dulu Terus habis buat Selesai di save Terus kalian baru main Master League Dan dimasukin dulu ya Kayak tadi ya Dimasukin dulu ya Jadi misalnya kalian buat si A Mau main Become Legend Ya dimasukin dulu ke klub Klub mana yang kalian inginkan Untuk memulai Become Legend Atau Master League Sudah masukin dulu ke klub Ke klub mana yang kalian inginkan Untuk memulai Master League Baru terus kalian keluar Ngesave Buat Master League Atau buat Become Legend Dengan klub itu Maksud ya Nah Khusus untuk Master League Khusus untuk Master League Misalnya nih Kalian sudah main Pakai Chelsea Misalnya nih Pakai Chelsea Musim kedua Sudah musim kedua Waduh aku mau nambahin Pemain bang Misalnya si A Aku masuk ini Tapi sudah musim kedua Gimana Sayang kalau mengulangi dari awal Bisa teman-teman Misalnya bisa Khusus Master League ya Jadi kalau kalian sudah Masim kedua Kalian buat aja Buat aja pemain Buat si A Misalnya buat Sudah Selesai Terus kalian keluar Save Keluar Terus ngeloot Ke Master League kalian Ke Chelsea nya Terus kalian tinggal cari aja Beli Beli pemain teman-teman Beli aja cari si A Dan sudah ada Nanti bakal ada si A Tinggal beli Dan si A Tidak terdaftar di klub manapun Jadi harganya pun murah Dan Persentase maunya Hampir 100% Menurutku ya Jadi bakalan mau Jadi seperti itu Khusus Master League Tapi kalau Game Legend Tidak bisa Harus memulai dari awal Ya kira-kira Kayak gitu teman-teman ya Udah ya Kayaknya tidak ada yang ketinggalan ya Jadi itu semua Serba-serbi Tentang Create Player Jadi ya semoga video ini Bisa membantu kalian Untuk lebih memahami Tentang Create Player Cara-caranya ini Caranya itu Gimana Yaudah lah Kalau kalian ada Yang belum jelas Bisa komentar aja di bawah Bisa tanya aja Kalau aku memang bisa menjawab Akan aku jawab Sebisaku Yaudah lah Oke teman-teman Segitu dulu aja Dan nanti malam Antaraan Create Player Adalah Sandi Sute Yaudah lah Kita ketemu lagi Nanti malam Jangan lupa Untuk tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Jangan lupa like